Oke, jumpa lagi dengan saya, Andre Damara dari Print Graphic Channel. Kali ini, Print Graphic Channel mendapatkan kehormatan besar mau wawancarai salah seorang master di dunia kemasan, yaitu Bapak Hanky Wibawa. Beliau adalah Executive Director dari Indonesian Packaging Federation. Pengalaman yang luar biasa. Sebelum menyaksikan, jangan lupa klik like, subscribe channel Print Graphic, karena akan mendapatkan banyak sekali pengalaman ilmu-ilmu yang luar biasa dari para pakar dunia grafika Indonesia. Selamat sore Pak Hanky. Gimana kabarnya, kondisi? Sehat. Baik. Pak Arman, sehat Pak? Sehat. Alhamdulillah, sehat semua ya. Walaupun dalam kondisi yang sangat sulit sekali di tengah pandemi COVID-19 ini, ya kita tahu sudah hampir 6 bulan ya lebih, bahkan ya pandemi COVID-19 ini berlangsung di seluruh dunia, dan dampaknya luar biasa beratnya bagi perekonomian, bagi kesehatan. Nah, tentunya ini juga berdampak luar biasa ya ke industri pengemasan. Bagaimana pendapat Pak Hanky dengan kondisi-kondisi ini, Pak? Ya, pasti. Industri kemasan tentunya tergait dengan industri yang disebut dengan fast moving consumer goods, atau barang-barang konsumsi. Jadi, tentunya kami juga mengalami masa yang dimana boleh dikatakan masa shock, yaitu ketika mulai terjadinya di bulan Maret, jadi kuartal kedua tahun 2020 ini, boleh dikatakan drop total. Jadi, baik dari sisi produksinya, maupun dari sisi raw material, jadi material yang masih banyak kita harus import, dan itu tidak tersalurkan. Dan kemudian tentunya juga market, market yang Anda tahu, mal tutup, restoran tutup, dan semuanya. Nah, ini yang menyebabkan juga tentunya kami sangat mengalami masa yang tidak baik. Tapi mulai kuartal ketiga ini, kita melihat ada, tentunya kita harus menyikapinya, dan kita melihat bahwa sudah terjadi sedikit perubahan, artinya orang sudah mulai membuka diri lagi, dan juga dengan cara melakukan produksi kemasan, dan memakai material, dan sebagainya, itu juga terjadi perubahan yang saya lihat. Nah, ini tentunya semuanya adalah, kita tentunya untuk bertahan, yang kita sebut dengan survival, itu kita perlu menyikapinya dengan pintar-pintar, dengan inovasi, dengan kreativitas. Nah, itu ya yang kita sedang lakukan hari ini. Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk yang sangat besar nih Pak, dan tentunya kebutuhan terhadap kemasan juga pastinya besar. Nah, bagaimana peluangnya Pak ke depannya untuk industri kemasan ini di Indonesia? Ya, tadi berkaitan dengan pertanyaan yang tadi yang pertama, tentunya kita melihat bahwa peluang ini tetap besar, khususnya tentunya Indonesia bukan hanya dari jumlah penduduk, tapi dengan banyak pulau, penduduknya itu menyebar, walaupun saat ini tentunya pulau Jawa dan pulau Sumatera lah, yang katakanlah sebagai jumlah penduduknya yang terbesar. Dan demikian juga memangnya industri yang banyak ditumbuh, berkembang itu di kedua pulau besar itu tadi. Namun, kalau kita melihat bahwa baik dari pemerintah sendiri juga berusaha untuk mengembangkannya dengan membangun infrastruktur, baik itu infrastruktur darat, udara, dan sebagainya, tapi juga infrastruktur yang disebut dengan infrastruktur cyber. Nah, itulah yang menyebabkan juga memungkinkan hari ini kita juga mengembangkan produk-produk, dan termasuk dalam hal ini kemasan, yang tentunya juga akan terjangkau ke daerah-daerah yang tadinya tidak terjangkau. Nah, ini yang kita lihat ke depannya merupakan peluang, dan sampai hari ini pun juga itu menjadi satu tantangan tersendiri. Tapi, semua teknologi akan membantu untuk itu. Jadi, kita percaya bahwa teknologi yang berkembang hari ini akan membantu juga supaya pertumbuhan dari industri kemasan ini tetap akan baik ke depannya. Nah, dengan terjadinya perubahan gaya hidup ya, karena pengaruh akibat dari pandemi, Pak, sehingga munculnya disebut new normal bisnis. Nah, bagaimana dengan industri kemasan ini terhadap era new normal ini, Pak? Ya, itu tadi. Jadi, kalau kita melihat sehari ini bahwa industri itu bisa terbagi dalam beberapa segmen. Kalau industri yang besar, maksud saya adalah industri pemakai kemasan, itu industri fast-moving consumer good, Anda bisa tahu lah siapa pemain-pemain besarnya. Dan biasanya mereka tentu juga akan menyikapi dengan cara mereka sendiri, yang disebut dengan supply chain resilience, jadi rantai pasok yang tentunya tidak terputus, yang memungkinkan untuk ini berkembang terus. Dan ini adalah salah satu juga yang tentunya nanti akan terkait dengan kemasan. Kemudian yang kedua yang tidak kalah penting adalah bahwa Indonesia itu sangat banyak industri kecil menengahnya. Dan ini Anda tahu, saya sendiri misalnya lahirnya di Sumatera, Sumatera Barat. Di situ penuh dengan produk-produk yang sampai hari ini belum dikemas dengan baik. Nah ini adalah peluang menurut saya, yang di mana kita bisa menyikapinya, tentunya kembali lagi dengan teknologi. Teknologi kemasan yang terus berkembang juga, material kemasan yang terus berkembang juga. Dan kemudian tentunya juga adalah sumber daya manusianya, skill. Yang ini yang juga kita kembangkan terus. Terima kasih telah menonton!